Oke guys, jadi Pak Agus sudah datang ke sini. Nah, kalau bagi kalian yang belum tahu, jadi Pak Agus ini waktu itu masang kaca Megatank. Tapi gue waktu itu beli kacanya bukan sama dia ya. Dia emang yang masang doang. Karena emang spesialis dia di sini. Dan singkat cerita, untuk aklirik, gue pesen langsung sama Pak Agus. Dia sendiri yang akan masang. Jadi intinya beli putus. Terima kepasang. Siap. Nah, karena kita udah bongkar ini semua, jadi kita mau tanya-tanya Pak Agus. Proses-proses berikutnya, apa yang perlu dilakukan. Jadi biar enak, kita langsung ke dalam aja nih Pak. Ya Pak, hati-hati Pak. Kalau kaca-kacanya udah ada bersih nih Pak. Siap. Udah aman. Nah, jadi pertama Pak Agus. Ini kan kalau dari frame yang Bapak lihat, udah oke atau seperti apa? Atau apa nih? Ada penebalan kah? Ada perapian atau gimana? Dari rencana awal, kita kan mau pakai aklirik yang 10 cm. Pakai aklirik 10 cm? 10 cm. Nah, pertanyaan aku kenapa 10 cm? Karena dari perhitungannya, kita butuh tuh di angka 9, tapi kita lebih ingin 10 cm. Oh, dari program ya? Sudah ada program ya berarti? Untuk menghitung dengan spek yang aku punya, ketebalan yang dibutuhkan berapa? 9 cm? 9 cm kita hitung 10 lah. Oh, untuk tambah safety factor? Oke. Nah, tapi kan di sini, ini kita nggak nyampe 10 cm nih Pak. Ini gimana jadinya Pak? Untuk ketebalan ini Pak? Ini cuma 9,5. 9,5. Kita butuh 10 plus 2,5. 2,5 itu untuk? 2,5 untuk gruting dan silikon. Oke. Berarti di sini ada penebalan? Penebalan. Penebalan ke sini nih? Penebalan. Sekitar 2,5 sampai berapa cm? 10 plus 2,5, 12,5. Kita minta 15 cm lah. Jadi. 15 cm? Jadi 5 cm yang kurang lebih. Sampai sini ya? Berarti ada penebalan sekitar 5 cm? 5 cm, 6 cm. Nah, ini untuk nebelinnya pakai apa Pak? Di struktur aja di stack. Di stack? Di stack. Oh, ini nanti... Tapi kembali lagi semua ke orang sipil yang hitung dia. Lebih baik. Soalnya ini bentar lagi orang Sika datang, jadi nanti gue akan minta dia untuk kerjain ini semua. Tapi nanti kita dengar juga dari Sika. Dia maunya kayak gimana ya? Betul. Oke. Berarti intinya akan ada penebalan di sini? Ada penebalan harus. Oke. Nah, kalau dari ininya, ini kita pakai keramik lagi Pak? Kita sarankan sih jangan pakai keramik lagi. Tapi kita finishing pakai Sika juga. Pakai produk Sika juga? Produk Sika. Tapi saya bukan sponsor Sika ya? Oke, siap. Ini berarti keramik yang di bawah ini kita... Kita sarankan, kita buang. Kita buang ya. Karena gini, Bang. Ini kan keramik ada sambungan nih. Oh, ada nat. Nat. Kadang-kadang penyakitnya di sini. Kenapa itu? Air bisa masuk dan sebagainya. Oke. Kalau kita treatment semua, mau pakai Sika atau apapun, dia akan jadikan satu-satu kesatuan kan? Oke. Kemungkinan antar teretak ini sih lebih aman. Nah, terus berarti penebalan 5 cm itu sekeliling ya Pak ya? Yang atas ini juga kita tebalin. Betul. Ini penebalan hingga 5 cm sekeliling. Kalau mau aman ya sampai sini lah. Kalau mau aman. Terus Pak, untuk aklirik itu sendiri, kan kalau dulu aku pakai kaca, sesuai rekomendasi Bapak. Kaca itu kan bisa melendut ya Pak ya? Betul. Jadi untuk nguras air, segala macam juga harus pelan-pelan. Kalau enggak nanti dia ada sesuatu yang tidak diinginkan lah ya. Walaupun udah saya lakukan, tapi ternyata emang ada musibah nih Pak. Nah, kalau aklirik, dia bisa melendut juga atau gimana Pak? Dari kekuatan lah. Dari kekuatan jauh lebih kuat aklirik. Kalau enggak salah... Ada rasionya Pak? Ada, ada. Lebih kuat 12 kali daripada kaca atau 10 kali. Per centinya? Dengan ukuran yang sama? Iya, betul. Jadi misalnya kaca 2 cm dengan aklirik 2 cm, aklirik 10 kali lipat? Kurang lebih 10. Nanti saya cair ya Pak ya. Oke. Nah, untuk aklirik itu, dia penyakitnya apa Pak? Pecah enggak bisa? Pecah enggak bisa. Cuma dia lebih gampang untuk scratch doang. Stressnya dalam arti? Dalam arti ya kalau misalnya ada yang kasar. Oh, scratch. Oke, kegores, kegores. Nah, tapi selain itu, enggak ya Pak ya? Yang pasti lebih bening daripada kaca. Nah, penyakit kaca satu lagi guys. Kalau udah tebal kayak punya gue kemarin, kalau kalian perhatiin, itu efek hijaunya enggak bisa enggak bisa dilariin lagi. Kalau kaca-kaca 12 mili, 15 mili, kelihatannya masih bening. Kalian isi kaca, apa? Aquarium kalian isi air, kelihatannya masih bening. Namun begitu udah tebal ya, udah kayak punya saya kemarin Pak, hijaunya kelihatannya banget. Makanya kalau kalian ingat, gue sampai harus mainin lampunya, pencahayaan. Ini kan gue pakai Cihiros. Cihiros itu bisa diatur, Pak. Red, green, bluenya. Jadi waktu itu, green-nya aku banyak kurangin, jadi lebih ke red sama blue, supaya ini kelihatannya bening, Pak. Karena hijaunya udah dapet dari kaca. Tapi kalau dilihat dari atas, lampunya kayak warna merah. Karena hijaunya parah banget, Pak. Aku pakai lampu-lampu biasa nih, pakai lampu-lampu kayak yang lampu sorot, hijau banget kelihatannya. Jadi nanti kalau ini, pakai lampu apa aja boleh? Lampu apa aja boleh? Boleh. Ini yang gue baru belajar, Bang. Oke. Jadi, kaca itu, dia itu kan sebenarnya hijau. Hijau. Kaca itu hijau, karena iron. Kecuali lu main pakai optik clear. Begitu ketebalan sampai 4 cm, hijaunya itu kental. Ya, makin-makin. Ini aja lu lihat hijau nih? Ya, kacanya kelihatan hijau. Tapi yang gue paham, lampu itu kan ujung-ujungnya semua RGB ya? Red Green Glue. Nah, jadi makanya, untuk dapetin suasana netral, lu harus mainin RGB-nya. Ini makanya jadinya, kenapa di sini ungu, di luar bening, karena hijaunya gue kurangin, karena udah diisi dari si kaca. Udah dapet dari kaca. Udah dapet dari kaca. Bahkan di sini kelihatan ungu. Tapi di sana bening ya itu. Kalau gue dikontrol hijaunya. Oke. Pak, kalau misalnya aku nanti, ini karena atapan harus kita bongkar juga, Pak. Untuk masukin aklirik nanti. Singkat cerita, kalau aku buat transparan, aklirik terpapas matahari, penyakit nggak nanti, Pak? Enggak, nggak masalah. Cuman nanti airnya di belumut nggak? Itu dalam sih. Sama, jadi lebih sering ngelap. Iya. Lebih sering ngelap, lebih besar potensi, ngebaret juga dan dijadinya ya? Iya. Oke. Berarti nggak jadi pakai atap transparan, Pak. Kita mainin lampu aja, biar bisa dikontrol. Terus, untuk proses berikutnya nih, Pak. Ini orang sika datang segala macam. Iya. Kalau sudah oke, pemesanan aklirik berapa lama, Pak? Drawing kurang lebih satu minggu kita keluarkan. Produksi kurang lebih satu bulan sampai lima minggu lah. Satu bulan sampai lima minggu? Satu bulan setengah lah, kan. Oke, oke. Selesai administrasi satu minggu. Pengiriman kurang lebih ya sepuluh hari sampai dua minggu lah. Oke, total berarti dua bulanan ya? Dua bulan sampai di Labuan. Jakarta? Priuk. Di Priuk. Abis itu pengiriman dari Priuk ke sini biasanya satu minggu itu? Satu mingguan, Pak. Satu mingguan. Berarti di Februari ya, Pak, ya? Kurang lebih Februari awal atau Februari pertengahan. Sudah bisa kita eksekusi? Sudah bisa kita eksekusi. Nah, Pak. Aku mau nanya nih, Pak. Boleh. Jadi, ini kan kasarnya tanda kutip ya, Pak. Tambel sulam nih, Pak. Ini renovasi. Ini ada barang jadi. Iya. Ada perubahan. Ini lagi. Potensi-potensi bocornya bisa nggak nih, Pak? Aku cuma itu takut, Pak. Takutnya setelah kita pasang, ya kalau lantai segala macem, ini insya Allah nggak ya. Karena kemarin nggak ada kita otak-otak. Paling cuma kita chat ulang. Di area frame ini potensi bocornya ada nggak nih, Pak? Potensi bocor ada. Makanya kita perlu treatment yang benar. Treatment yang betul. Produk yang dipakai dari mana? Sika, kan? Rencana Sika. Paling nanti minta aplikator Sika untuk treatment yang betul saja. Kalau dia betul, pasti bagus, Pak. Biasa yang perlu diperhatikan titik-titik rawannya di mana, Pak? Yang perlu kita perhatikan benar, Pak? Biasa ini. Penyakitnya di sini, nih. Karena di sini kan agak susah ngerjainnya. Kalau di sini kan gampang. Oh, di sudut sini, ya? Biasa penyakit di sudut. Di sudut sini. Bagian atas terutama, ya? Sudut situ. Sudut sini. Biasa penyakit di sudut. Apalagi sudut situ, tuh. Penyakitnya. Sudut sini? Sudut-sudut biasanya penyakit. Oke. Berarti di situ nanti aku juga harus ngawasin ekstral lah, ya? Iya. Kalau di sini, gampang. Bidang yang besar. Mau di gurina, mau di apapun, gampang. Ini kan susah di sini. Mau patching-nya juga susah. Kalau di sini, patching kan gampang. Iya, iya, iya. Ini kan dia harus telaten-telaten ya di bagian sini, ya? Tapi, pasti bisa. Ah, kebetulan Pak Andris-nya datang, orang Sika-nya datang. Jadi, aku, Pak Andris, gimana kabar, Pak? Pak, silakan masuk, Pak. Aku berdua sama Pak Andris. Silakan masuk, Pak. Silakan masuk, Pak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!